Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai 5 patung tertinggi yang ada di dunia Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membuat konten unik dan juga menarik untuk anda semuanya Dan berikut 5 patung tertinggi di dunia versi Putih Hitam TV Yang pertama patung persatuan di India Patung persatuan adalah patung pejuang kemerdekaan India Sahadar Palabai Patel Yang lahir pada tahun 1875 Dan wafat pada tahun 1950 Yang berada di distrik Narmada Patung persatuan ini merupakan patung tertinggi di dunia Dengan ketinggian 182 meter atau sekitar 597 kaki Parabai Patel adalah salah satu pemimpin terkemuka dari gerakan kemerdekaan India Dan merupakan deputi Perdana Menteri India pertama Patung persatuan ini terletak di sebuah pulau yang berada di sebuah sungai Menghadap kemendungan Narmada Juga disebut sebagai mendungan Sanda Saropar dekat Datsvipla 100 km Tengkara, kota Fadodara Monument ini dan sekitarnya Menempati lahan seluas lebih dari 2 hektare Atau 4,9 ekar Dan dikeilingi oleh dana buatan seluas 12 km persegi Dibangun oleh Larsen dan Tobro Yang menerima kontrak sebesar 2,989 crore Atau sekitar 420 juta dolar Amerika Serikat Pembangunan patung ini dimulai pada tanggal 31 Oktober 2014 Dan selesai pada pertengahan Oktober 2018 Patung ini dirancang oleh pematung India Ramvi Sutar Yang diresmikan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi Pada tanggal 31 Oktober 2018 Bertepatan dengan hari kelahiran Patel yang ke-143 Yang kedua Spring Temple Buddha di Tiongkok Spring Temple Buddha adalah patung kolosal Yang menggambarkan Fairokana Buddha Yang terletak di Socong Kota Praja Lusan Country Henandi, China Yang dibangun pada tahun 1997 Spring Temple Buddha ini terletak di dalam Podusan Scenic Area Dekat National Freeway Nomor 311 Dengan tinggi 128 meter Atau sekitar 420 kaki Tidak termasuk tahap-tahap ratai Yang setinggi 25 meter Atau 82 kaki Patung Buddha di China ini Patung Buddha di China ini Merupakan patung terbesar dan tertinggi Kedua di dunia Setelah patung persatuan di kunjaran India Yang melakuinya pada tahun 2018 Dengan ketinggiannya 182 meter Proyek pembangunan Spring Temple Buddha ini Diperkirakan secara keseluruhan Menelang biaya sekitar 55 juta euro Yang diantaranya dihabiskan Untuk pembuatan patung Yang diperkirakan terdiri dari 1.100 buah kor tembaga Dengan berat total 1.000 ton Spring Temple Buddha ini Diberi nama Queen Mata Buddha Yang berasal dari mata air panas Piantui di dekatnya Air panas ini Memiliki suhu 60 derajat celcius Yang dipercaya Memiliki hasil penyembuhan Dan sangat terkenal di daerah tersebut Yang ketiga Kusiku Daihutsu Jepang Kusiku Daihutsu adalah patung Bunda menunggu terbesar di dunia Yang dibangun oleh Kuih Liga Shiro Ranji Yang mencapai ketinggian Sekitar 120 meter Patung Buddha ini Terletak di kota Kusiku Kemudian Kusiku sendiri Sebagai lokasi patung ini Ketenghubungannya dengan Singran Pendidikan ke Buddha Kusiku yang berasal dari Kota tersebut Uniknya Bagian dalam patung ini Memiliki aula ibadah utama Serta observatorium Setinggi 85 meter Dan taman tenang Di kakinya Yang menciptakan lingkungan Yang begitu sangat damai Pada kaki patung Buddha ini Terbentang taman seluas 10.000 meter persegi Yang menggambarkan Tanah suci Buddha Taman yang penuh dengan alam ini Termasuk taman binatang Dimana pengunjung dapat bermain Dengan hewan-hewan kecil Serta taman tradisional Jepang Kolam Dan berbagai bunga musiman Selain itu Juga terdapat berbagai Fasilitas untuk merasakan Dunia Buddha Jadi pengunjung Dari berbagai usia Bisa menghabiskan Waktu santai bersama Di sini Bagi Anda yang tertarik Dan ingin datang di tempat ini Kalian bisa berkunjung Pada jam 9.30 pagi Hingga jam 5.00 sore Sesuai dengan jam operasional Di tempat tersebut Yang keempat Batung Wisnu Gencana di Bali Garuda Wisnu Gencana Merupakan salah satu ikon Parwisata Pulau Bali Yang pertama kali dibangun Pada tahun 1997 Oleh seniman Inyoman Nuwarta Dengan biaya dari Bali Tourism Development Corporation Patung ini adalah Wujud dari Dewa Wisnu Sebagai Dewa pemelihara Dalam agama Hindu Yang sedang mengendarai Seekor burung Garuda Itulah sebabnya Mengapa patung ini Diberi nama Garuda Wisnu Gencana Atau sering ditingkat Dengan GWK Gencana berarti emas Karena patung burung Garuda tersebut Terdiri dari sebuah tempat Terlapis emas Di tahun 1998 Ketika terjadi Kris Moneter Penggambulan patung ini Sempat terhenti Meskipun Inyoman Nuwarta Sudah menargetkan Untuk menyelesaikan Garuda Wisnu Gencana Pada akhir tahun 2017 Tak hanya itu Sebagian besar Pemuka agama Hindu Di Bali Juga sempat menolak Berdirinya patung Berkurang besar ini Karena dianggap Dapat mengganggu Keseimbangan spiritual Pulau Bali Dan tak etis Dijadikan tempat wisata Meski begitu Pembangunan patung ini Tetap dilanjutkan Hingga kini Karena sebagian Besar masyarakat Surah Dewata Menganggap Keberadaan Garuda Wisnu Gencana Dapat meningkatkan Kunjungan wisatawan Ke Pulau Bali Waktu GWK ini Berlokasi di Taman Budaya Garuda Wisnu Gencana Yang sebelumnya Merupakan area Bekas penambangan Kapurulia Area GWK ini Telah menjadi Salah satu tempat Wisata keluarga di Bali Dengan fasilitas lengkap Seperti Sekue Fun Ride Dan restoran Tempat ini Juga kerap Menyelanggarakan Beberapa Pemperhata akbar Setelah taksa ketam 15-20 menit Dari Bandar Udara Intrasional Udara Rai Taman Budaya Garuda Wisnu Gencana Mengoperasi pada Jangan 8 pagi Hingga Jangan 22 malam Setiap harinya Isulat adik Dima patung tertinggi Yang ada di dunia Versi Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di konten-konten unik Dan juga menarik lainnya Patung Garuda Wisnu Gencana Dibuat menggunakan Campuran tembaga dan baja Dengan berat sekitar 3000 ton Prosesnya sendiri Dikerjakan oleh Inyoman Nuwarta Dari studionya Yang terletak di kota Bandung Inyoman Nuwarta Membuat desain patung Yang terdiri dari 20 segmen Dengan total modul Sepanjang 754 Modul tersebut Kemudian dikirim ke Badi Secara bertahap Selama proses Pertahunan berlangsung Hingga tahun 2015 Patung Garuda Wisnu Gencana Baru berhasil diselesaikan Setinggi 23 meter Dari total 120 meter Dan akhirnya Setelah penantiang panjang Selama 28 tahun Kini patung GWK Telah selesai dibangun Dan memiliki tinggi Sekitar 121 meter Dengan jarak pandang Hingga 20 kilometer Sehingga masih dapat Terlihat dari Kontak-kontak Sanur Pusat 2 Batang Yang kelima Bekyo Sikirah Myanmar Laikyo Sikirah Merupakan patung Yang berlokasi Di Myanmar Dimana patung kuda ini Dibangun pada tahun 1996 Dan selesai Pada tahun 2008 Dengan ukurang yang sangat tinggi Dan bentuk yang sangat unik Tidak aneh Jika banyak sekali Wisatawang lokal Hingga mancanegara Yang berkunjung ke Myanmar Hanya untuk melihat patung tersebut Laikyo Sikirah Memiliki tinggi Kurang lebih 116 meter Di atas permukaan laut Dimana di tempat tersebut Kita akan terkagum Dengan dua jenis patung Yang bisa kita nikmati Yakni yang berdiri Dan juga yang berparing Patung Lekyo Sikirah Terletak di desa Hatakan Taung Muniwa Yang terinspirasi Dari sidarta Gautama Sang pendiri Agama Buddha Di cadang warna kuning Yang memiliki simbol Kebijaksanaan Seluruh biaya pembangunan Merupakan hasil Sumbangan penduduk Seti tempat Itulah tadi Lima patung tertinggi Yang ada di dunia Persibu Putih Hitam TV Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Di konten-konten yurik Dan juga menarik lainnya